Untuk menyampaikan permohonan maaf saya kepada keluarga besar almarhum Nofriansah Yusuf Huda Barat dan masyarakat karena sejak awal tidak menyampaikan kejadian yang sebenarnya pada saat diperiksa oleh penyidik kepada kepolisian negara Republik Indonesia, para pemimpin Polri, dan rekan-rekan anggota Polri dimanapun ditugaskan. Kepada ibu, istri, putri-putri saya, dan seluruh keluarga besar saya, saya memohon maaf atas kejadian yang menimpa saya, pasti ada dampak yang kalian terima baik secara langsung maupun tidak langsung. Mohon maaf sudah membuat kalian cemas dan sedih terutama atas segala doa. Terima kasih atas segala doa dan dukungan tanpa batas dari kalian semua sehingga membuat saya mampu melewati situasi yang sulit ini. Yang mulia Majelis Hakim, yang terhormat para penuntut umum, yang terhormat para penasehat hukum serta hadirin yang saya muliakan, saya mempunyai keluarga yang sangat saya cintai dan saya sayangi. Saya juga orang yang taat pada agama, mengerti akan norma-norma dan hukum. Saya juga merupakan orang yang masih sehat akal dan jiwanya. Tidak pernah terbersih niat sekecil apapun dari dalam hati saya akan menabrakan mobil yang saya kendarai bersama almarhum Yosua untuk mencelakai atau bahkan membunuh almarhum Yosua. Yang apabila saya lakukan hal tersebut, sama saja saya berniat untuk bunuh diri. Dan saya tegaskan sekali lagi bahwa saya tidak pernah menyampaikan hal sangat tidak masuk akal seperti itu kepada siapapun. Yang mulia Majelis Hakim, saya merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Saya lahir pada tanggal 20 Oktober tahun 1987 di Banyumas. Saya juga seorang suami dan ayah dari tiga anak perempuan. Saya dibesarkan di sebuah desa kecil di Banyumas. Saya bersyukur telah dibesarkan di lingkungan yang sangat hangat serta menjung tinggi nilai-nilai keagamaan, moral, norma masyarakat, dan hukum. Bapak saya merupakan seorang anggota Polri. Beliau adalah sosok yang sangat saya kakumi dan menjadi panutan bagi saya baik dalam cara mendidik anak-anaknya maupun dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara. Walaupun beliau harus bekerja berbeda di kota dengan kami, tapi beliau selalu memprioritaskan keluarga. Beliau sangat memperhatikan pendidikan saya dan adik perempuan saya. Saya teringat sewaktu masih kecil, saya selalu diajak beliau untuk sholat berjamaah di musholah dekat rumah kami dan dengan sabar beliau mengajarkan saya cara membaca Al-Quran serta menghafal surat-surat Al-Quran. Hal ini menginspirasi saya untuk menanamkan pendidikan agama sejak dini kepada ketiga putri saya seperti yang beliau lakukan untuk saya. Namun saat ini saya belum bisa melakukan hal yang sama untuk putri-putri kecil saya. Tanggal 25 Agustus 2010, saat saya sedang menjalankan tugas di Polres Perbus, saya mendapat berita duka bahwa bapak saya mengalami kecelakaan dan beliau meninggal dunia. Saya langsung bergegas pulang ke kampung halaman saya dengan hati yang sangat terluka. Saya merasa sangat terpukul, beliau meninggalkan kami begitu cepat. Tapi saya harus ikhlas, karena saya percaya semua itu terjadi karena Allah lebih sayang kepada beliau. Saya selalu ingat pesan dari almarhum bapak saya, bahwa berbuat baik harus dilandasi dengan rasa tulus ikhlas tanpa mengharapkan balasan apapun dari perbuatan yang kita lakukan. Jangan pernah berpahasangka buruk terhadap segala sesuatu, karena kita tidak tahu sebenarnya apa yang tidak kita ketahui. Sepeninggal almarhum bapak saya, ibu saya yang merupakan guru sekolah dasar, harus membimbing saya dan adik saya seorang diri. Sama halnya dengan almarhum bapak. Ibu saya yang merupakan guru sekolah dasar, harus membimbing saya dan adik 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 saya. Beliau telah mendidik dan membesarkan saya dan adik saya dengan sangat baik. Beliau sosok wanita yang hebat, yang kuat, selalu berjuang dan rela, mengorbankan segalanya. Beliau selalu mengingatkan kepada kami bahwa tempat terbaik untuk bergantung hanya kepada Allah SWT. Saya percaya doa ibu akan selalu mengiringi langkah saya dan menyelamatkan saya dari segala musibah. Saat ini disuai beliau yang sudah lanjut harus menghadapi cobaan dan ujian yang sangat berat. Beliau selalu sabar, selalu ikhlas, selalu mengingatkan saya, menguatkan saya dan percaya. Oh Allah akan memberikan pertolongan kepada kami. Maafkan, anakmu ini ibu. Sudah membuat ibu mengalami semua ini. Ibu adalah orang yang paling sayang di dunia ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan dan berlindungan kepada beliau. Selain sebagai seorang anak, saya juga memiliki peran dan tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga. Saya memiliki istri yang merupakan seorang ibu rumah tangga. Saya memiliki tiga orang putri. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Saya memiliki diri dan ketiga putri. Saya berharap kepada Allah. Semoga selalu memudahkan saya dalam menuliskan kewajiban saya untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Mesti sangat berat bagi istri saya untuk menjalani ini semua. Berjuang membesarkan dan mendampingi ketiga putri saya seorang diri. Terima kasih untuk istri yang tercinta selalu bersabar, kuat dan tegar. Saya bersyukur memiliki istri yang selalu setia, selalu ada untuk saya dalam keadaan susah maupun senang. Semoga Allah SWT senantiasa menguatkan, memudahkan setiap langkah untuk ketiga putri kecil ayah yang selalu saya rindukan. Maafkan ayah karena sudah sekian lama ayah tidak pernah pulang. Semoga kalian selalu ingat dan rindu akan ayah. Ayah berdoa agar kalian tumbuh sehat dan bahagia. Semoga ayah bisa selalu ada untuk kalian. Melindungi, menampingi, serta membimbing kalian dalam bertumbuh. Semoga ayah segera kembali bersama-sama kalian. Semoga Allah SWT meridoi dan mengabulkan doa setah harapan saya. Ya Allah SWT yang maha membolak-balikan hati. Semoga engkau selalu meneguhkan hati kami di jalan yang benar. Yang Mulia Majelis Hakim, yang terhormat para penuntut umum, yang terhormat para penasihat hukum. Melalui kesempatan yang telah diberikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim, dalam nota pembelahan pribadi saya ini, saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak pernah sedikitpun menginginkan, mengendaki, merencanakan, atau mempunyai niat menghilangkan nyawa Almarhum Nofrian Sahyuswa Utabarat. Sama sekali saya tidak pernah mengetahui ada rencana pembunuhan terhadap Almarhum Nofrian Sahyuswa Utabarat. Saya tidak pernah melakukan perbuatan bersama-sama atau turut serta untuk menghilangkan nyawa Almarhum Nofrian Sahyuswa Utabarat. Jaksa penuntut umum meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus perkara ini. Demikian juga saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini secara adil. Saya sangat berharap kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menggunakan kedudukannya sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini untuk memberikan keputusan yang seadil-ladinya bukan saja untuk saya, melainkan untuk istri, putri-putri saya, dan setelah keluarga saya. Terima kasih. Terima kasih.